Halo semua, kenalin nama aku Dina dari jurusan Mikrobiologi Angkatan 2022, Institut Teknologi Bandung. Jadi alasan aku memilih ITB ini sebagai pilihan universitasku itu karena awalnya aku pengen UI di lebih khususnya jurusan farmasi. Tapi karena ada kurang restu, jadinya aku memilih untuk jurusan yang masih berhubungan, yaitu disini ada Mikrobiologi dan itu satu-satunya jurusan Mikrobiologi Murni di Indonesia. Jadi aku memilih ITB sebagai pilihan universitasku. Jadi alasan aku memilih jurusan Mikrobiologi itu karena aku sebenarnya suka banget sama biologi, tapi lebih khusus lagi ke materi misalnya sel juga genetika. Dan aku itu cenderung menghindari materi misalnya tentang tumbuh-tumbuhan atau hewan-hewanan dan juga manusia. Makanya aku nggak pilih jurusan yang kesehatan, kayak farmasi, terus kedokteran, dan aku lebih memilih sesuatu yang lebih terkhusus di bioteknologinya itu sendiri, terutama untuk dalam pemanfaatan mikrobal. Jadi begitu. Jadi jurusan Mikrobiologi itu merupakan jurusan yang terpecah setelah biologi, yang khusus mempelajari tentang mikroba, misalnya bakteria, virus, kemudian ada protista, dan juga jamur atau fungi. Tujuannya itu adalah kita biar bisa memanfaatkan mikroba ini ke dalam bioteknologi di industri maupun di bidang-bidang lainnya. Nah jadi karena aku baru angkatan 2022 yang baru menyelesaikan masa tahap persiapan bersama atau TPB, jadi aku itu belum masuk jurusan karena di ITB itu ada masa satu tahun kita baru dapat fakultas, belum dapat jurusannya. Jadi untuk kesan-kesan dosen itu di ITB ini tuh sebenarnya baik-baik banget dan sangat suportif terhadap mahasiswanya, bahkan ada dosen itu yang pernah ngasih pelajaran tambahan sebelum ujian, ataupun ngasih latihan soal sebelum ujian, jadi aku bisa simpulkan dosen di sini tuh sangat suportif. Tapi ada juga tentunya beberapa dosen yang memiliki banyak kegiatan sehingga fokusnya itu kurang untuk di kelas. Salah satu hal yang membuat aku cukup shock karena tidak sesuai dengan ekspetasi adalah banyak orang yang ngira mahasiswa ITB itu individualis, terus juga mementingkan diri sendiri. Tapi ternyata selama aku TPB atau tahap persiapan bersama, mahasiswa di sini tuh benar-benar suportif dan juga saling bantu-membantu, asalkan kita itu mau terbuka dan juga bersosialisasi dengan banyak orang. Jadi untuk ekspetasi atau stereotip-stereotip bahwa mahasiswa ITB itu individualis tidak benar karena di sini tuh benar-benar bisa membahu untuk membantu. Jadi seperti yang aku udah sebutin sebelumnya, di jurusan mikrobiologi itu kita akan belajar tentang mikroba, mulai dari bakteria, virus, protista, dan juga fungi. Nah untuk memanfaatkan mikroba ini tentunya kita juga perlu merekayasanya, misalnya dengan genetika, kemudian juga dengan kultur mikrobanya itu. Jadi di genetika itu kita bisa kayak ngubah-ngubah sifat dari mikroba itu sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kita. Jadi matkul yang paling aku sukai selama tahap persiapan bersama atau TPB itu biologi dasar. Karena di sini kan aku masuk di Fakultas Sekolah Ilmu Teknologi Hayati Sains. Jadi emang fokusnya ingin belajar biologi. Makanya emang seru banget sih di materi biologi dasar itu karena kita belajar semua materi SMA biologi dalam satu semester tapi lebih dalam lagi. Terus mungkin satu lagi shoutout itu ke kalkulus. Ini cukup aneh karena aku kira aku bakal nggak suka banget sama kalkulus. Tapi ternyata di sini tuh kalkulusnya seru karena bisa dihubungin ke biologi dan juga sulit cuma menantang yang bikin kita tuh ingin melatih diri supaya lebih bisa kalkulusnya. Jadi mata kuliah paling sulit selama TPB itu menurutku adalah olahraga. Karena di olahraga tuh saat kita olahraga offline kita itu perlu menyelesaikan satu task yang cukup sulit yaitu lari 65 kilo. Kalau mau dapet nilai latihan mandirinya 100 lari 65 kilo dalam satu semester. Jadi itu cukup memberatkan karena tiap minggu harus lari dan juga ada demand-demand kuliahan lainnya. Dan ada targetnya juga biar nilainya segini tuh harus kecepatan larinya berapa. Dan itu menurutku hal yang paling sulit sih. Walaupun sebenarnya kalau dites tulisnya ataupun ujian dan di kelasnya itu sebenarnya nggak terlalu sulit dan fun. Pandangan orang-orang tentang jurusan mikrobiologi itu biasanya adalah onter kalau lulus jadi saintis ya atau jadi peneliti. Terus kalau nggak itu jadi dosen. Sebenarnya di jurusan mikrobiologi itu emang bisa jadi keduanya, jadi peneliti ataupun jadi dosen. Tapi nggak cuma itu aja lingkup kerjanya, bisa juga di industri misalnya di bagian quality control atau bagian R&D, research and development. Jadi sebenarnya jurusan itu tidak terkotak-kotakan harus bekerja di mana saja dan akan bekerja sebagai apa saja. Bahkan jurusan mikrobiologi pun juga bisa yang namanya lintas jurusan kalau mau bekerja juga asalkan emang ada kemauannya. Jadi pengalaman paling seru selama aku kuliah di TPB, ITB itu adalah salah satu yang paling aku ingat adalah pada saat jadi supporteran di kegiatan TPB Cup. Jadi TPB Cup itu merupakan pertandingan olahraga untuk anak-anak TPB di ITB dan itu tuh benar-benar seru karena kayak tiap fakultas itu saling rebutan keras-kerasan suaranya untuk jadi supporter. Dan karena fakultasku itu tidak terlalu banyak mahasiswanya jadi suaranya nggak terlalu kenceng, cuman denger gemah dan juga euforianya itu benar-benar keren sih. Apalagi dari jurusan yang teknik-teknik kayak teknik tambang, teknik kebumian, terus juga teknik mesin, itu keren banget. Jadi pengalaman kurang menyenangkan selama di TPB, ITB itu adalah menurutku pada saat kita, aku awal masuk. Jadi pada saat awal masuk kan aku masuk melalui jalur SNMPTN atau undangan. Nah disana sebenarnya ada banyak banget opportunity untuk kita berkenalan dan jadi dekat dengan seseorang. Tapi pada saat udah masuk ternyata aku belum sedeket-deket itu jadinya kayak agak shock aja tiba-tiba kok udah ada yang circle-circlean atau istilahnya punya geng pertemanan sendiri dan itu cukup bikin shock di awal. Tapi seperti yang aku udah sebutkan tadi karena mahasiswa ITB itu supportif banget jadi akhirnya lama-lama dapet juga sih temen dan itu tuh bisa long lasting semoga ya. Secara general sebenarnya biaya kuliah di ITB itu bisa dibilang gak murah-murah banget karena untuk jalur undangan SNMPTN atau SBMPTN itu maksimalnya adalah di titik 12,5 juta. Jadi itu cukup mahal tapi bisa minta keringanan dan kebetulan aku tuh dapet keringanan yang bener-bener drastis jadi UKT-nya murah-murah banget. Tapi banyak juga temen-temen aku yang sulit dapet keringanan dan harus minta keringanan lagi di semester selanjutnya. Jadi ini sebenarnya tergantung gimana kita melakukan strategi untuk mendapat keringanan tersebut dan juga kan ada banyak banget beasiswa di ITB ini. Misalnya kayak Tanah Auto Foundation atau beasiswa-beasiswa lainnya dan itu tuh bisa membantu banget sih untuk biaya perkuliahan dan juga biaya hidup sama di perkuliahan. Jadi untuk peluang karir di jurusan mikrobiologi seperti yang aku udah sebutin tadi itu ada banyak banget dan itu ada di banyak industri. Yang pertama itu bisa jadi seperti yang udah orang-orang pikir yaitu menjadi peneliti. Peneliti ini bisa di pemerintahan atau juga bisa di industri di bagian research and development. Yang kedua itu bisa jadi dosen jadi itu harus ngambil tingkat pendidikan yang lebih tinggi dulu misalnya magister dan juga dokter untuk jadi dosen. Kemudian bisa di bagian research and development kemudian quality control di industri-industri. Industrinya pun bisa diverse banget mulai dari kesehatan kemudian makanan lalu ada bisa bahkan tambang. Di bagian ininya kalau tambang itu di bagian bioremediasi atau gimana kita mengontrol limbah-limbah dari minyak itu. Kemudian kalau mau yang lainnya mungkin itu agak lintas jurusan dan ini juga tentunya bisa dilakukan oleh banyak orang kalau lintas jurusan. Jadi sebenarnya peluang kerja di mikrobiologi itu ada banyak banget tergantung kita bagaimana untuk mengarahkan dirinya terhadap karir tersebut. Jadi harapan aku selama di jurusan mikrobiologi itu yang pertama tentunya bisa lulus tepat waktu terus aku pengen bisa mengikuti kegiatan exchange misalnya dengan ISMA atau kegiatan exchange lainnya. Terus yang ketiga itu mungkin aku pengen ikut opportunity-opportunity untuk dalam perlombaan misalnya PKM atau lomba penelitian lainnya. Nah dan karena aku akhir-akhirnya lagi suka juga dengan bidang bisnis jadi mungkin semoga bisa dapat opportunity di bidang perlombaan bisnis kayak business case atau business plan. Terus untuk harapan setelah lulus kuliah itu aku pengen tentunya kerja dulu di bidang mikrobiologi dan aku mungkin targetnya itu di bidang industri. Jadi setelah lulus dari jurusan mikrobiologi itu mahasiswanya akan mendapatkan gelar sarjana sains atau S atau SSI. Jadi pesan-pesan untuk mahasiswa yang ingin masuk ke jurusan mikrobiologi khususnya ITB itu adalah semangat dan harus optimis selama kuliah di ITB. Karena sebenarnya kita bisa asalkan mau berjuang dan khususnya kalau emang suka biologi terutama bagian sel dan juga genetika itu wajib banget jurusan mikrobiologi ITB karena ini satu-satunya di Indonesia yang umum. Terima kasih.